Lembuk kursa Indonesia diri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Membocorkan rahasia kemenangan dirinya Dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo Sehingga bisa menjadi presiden Bocoran tersebut disampaikan SBY Saat memberikan sambutan pada Peresmian kawasan Adiaksaloka Dan rumah sakit Adiaksa Di kawasan Cegar Jakarta Timur Jumat 12 September 2014 Ternyata Kalau Disamping yang memiliki nama, seseorang itu namanya dipandengkan, itu sudah membawa perkah. Misalnya, nama saya Susilo Bambang Yudhoyono. Orang tua dulu mengasih nama Susilo Bambang Yudhoyono itu pakai sekaloh dengan tujuan yang baik. Tiba-tiba tahun 2004 diubah oleh wartawan jadi SBY. Ternyata, Alhamdulillah membawa perkah. Pak Jokowi-Jokowi juga begitu, diubah menjadi Jokowi. Beliau juga mendapatkan anugerah Allah untuk menjadi pemimpin kita nanti setelah 20 Oktober 2014 mendatang. Candaan SBY tak berhenti sampai di situ saja. Orang nomor satu Indonesia ini melanjutkan dengan menyebut beberapa nama pejabat lain. Kalau ada yang ingin jadi presiden suatu saat, tolong punya panggilan atau nama baru. Misalnya, Pak Biko Alam, itu bisa dipang. Menjelang lengser, presiden SBY memang tampak lebih periang dan senang bercanda. Dalam acara ini, suasana hangat antara presiden SBY dengan presiden terpilih Jokowi-Dodo sangat terlihat. Selain Jokowi, SBY didampingi sejumlah pejabat lain seperti Menteri Kesehatan Napsiah Mboy, Kapolri Jenderal Sutarhman, hingga Panglima TNI Muldoko. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.